Halo teman-teman, balik lagi dengan Belajar Bareng Kali ini Belajar Bareng akan melanjutkan tentang prediksi soal SKP Guru Biologi Part 2 Nah, kita mulai saja dari nomor 11 Minyak bumi, batu bara, dan gas alam merupakan sumber daya alam penghasil minyak bumi yang bersifat tidak dapat diperbarui Agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis, cara pemanfaatan yang tepat adalah... Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita tahu ya, ada minyak bumi, gas alam, batu bara, ini semuanya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Bagaimana pemanfaatan yang tepat? A. Diolah semaksimal mungkin B. Dijual dengan harga yang sangat mahal agar tidak cepat habis C. Dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah saja D. Diatur cara pemanfaatan dengan undang-undang menurut batas regenerasinya E. Diperlakukan undang-undang pelarangan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman Jadi, walaupun minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan ya Karena itu kebutuhan kita semua Jadi, cara pemanfaatannya yang tepat yaitu diatur tata caranya pemanfaatan dengan undang-undang Menurut batas regenerasinya Misalnya, kita harus berhemat karena Misalnya, persediaan minyak bumi sekian untuk Sekian tahun seperti itu Diatur pemanfaatannya Lanjut ya, teman-teman Kita ke soal nomor 12 Perhatikan gambar berikut Nah, ini adalah gambar apa, teman-teman? Gambar sel tumbuhan Sel tumbuhan Kenapa kita bisa bilang ini sel tumbuhan? Ciri-cirinya apa, teman-teman? Dilihat dari apa? Organel selnya ya Ini ada, terdapat ini adalah dinding sel Dinding sel Itu sudah mencirikan salah satu yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan Nah, sekarang soalnya Organel, struktur, dan fungsi dari sel pada gambar di atas Yang paling tepat adalah Nah, sebaiknya kita bahas satu-satu ya Organel itu adalah bagian-bagian dari sel ya Namanya organel Nah, sekarang kita lihat dari yang A ini, teman-teman A A ini menunjuk apa ini? Ini adalah apa? Nukleus ya, teman-teman Nukleus atau inti sel Kita tulis Anukleus Nah Fungsinya nukleus itu untuk apa, teman-teman? Untuk apa? Sumber informasi ya Sumber genetik Di dalam nukleus itu terdapat DNA Terdapat sumber dari organisasi sel tersebut Kemudian yang B itu adalah apa, teman-teman? Yang B kita tunjuk ini Ini adalah berupa putiran kecil-putiran kecil Ini namanya adalah ribosome, teman-teman Fungsinya apa ribosome itu? Ribosome itu untuk membuat protein ya Membuat protein Nah, ribosome itu sendiri ada dua macam ya Ada ribosome halus ya Ribosome bebas maksudnya, bebas Kemudian ada juga yang namanya ribosome terikat Fungsinya sama, sama-sama untuk membuat protein Kemudian yang C Yang mana C? Ini namanya adalah badan golgi Badan golgi itu berfungsinya untuk sekresi enzim Membuat enzim ya Badan golgi Berupa lipatan-lipatan golgi Yang pipih golgi Fungsinya sekresi enzim Produksi enzim Jadi, produksi enzim yang kita Atau produksi gitu Enzim itu Dibuat oleh si badan golgi ini Dalam sel Kemudian yang D ya Kita lihat yang D D ini adalah apa? Mitokondria Mitokondria Nah, mitokondria Fungsinya untuk apa? Kondria Fungsinya itu adalah untuk respirasi ya Respirasi seluler Itu terjadi di mitokondria Kemudian yang E Ini adalah plastida Plastida itu macamnya banyak Ada cloroplast Salah satunya ya Fungsinya apa? Di sini Itu untuk Foto Sintesis Karena ini mengandung pigment Sintesis Nah, sekarang Yang benar Antara A sampai E Itu yang mana? Kita baca Yang A A itu nukleus Nukleus Benar ya Namanya Nama organelnya benar Nukleus Kemudian Strukturnya Bulat Berongga Ini Kemudian fungsinya Respirasi aerobik Sedangkan Respirasi itu Fungsi dari siapa? Mitokondria Jadi Ini Salah difungsi ya Karena Nukleus itu Mengandung Genetik DNA Seperti itu Untuk kendali Fungsi Sel Kemudian Yang B Ribosom Benar ya Ini namanya ribosom Ribosom itu ada dua macam Ini namanya Kalau yang melayang-layang Di situ plasma Ini ribosom Bebas Kemudian yang melekat Di RE Ya Melekat di RE Ini Disini Ada ribosom Namanya ribosom terikat Nah Fungsinya apa? Fungsinya itu Untuk membuat Protein ya Membuat protein Berarti ini juga Ribosom Bulat lonjong Ini benar Fotosintesis Salah ya Berarti ini salah Difungsi juga Kemudian kita ke Yang C C itu adalah Badan Golgi Ya Badan Golgi Benar juga Kemudian fungsinya Bentuknya Strukturnya Strukturnya Seperti jala Berupa lipatan-lipatan Golgi Seperti itu Kemudian fungsinya Adalah Produksi Simogen Simogen itu Merupakan Enzim Berarti ini adalah Benar Jadi Sudah kita ketahui Ini yang C Itu benar ya Kita centang dulu Kita periksa ke Yang D D itu apa Teman-teman D ini ya Tadi sudah dikatakan Bahwa ini adalah Mitokondria Berarti ini benar Bentuknya lonjong Ini juga benar Tapi fungsinya Fungsinya Harusnya apa ini Untuk respirasi Karena Reproduksi Pembelahan sel Itu nanti Dikendalikan oleh siapa Oleh nukleus Jadi tugas nukleus Selain sebagai Simbor informasi Genetik Juga reproduksi Mengendalikan Proses reproduksi Kemudian yang E Ya Yang E Ini adalah apa Ini Sebenarnya Gambar Tumpukan-tumpukan Dari Plastida Seperti itu Kalau berwarna Berwarna hijau Ini adalah Kloroplast Plastida yang berwarna Hijau Karena pigmentnya Hijau Kemudian fungsinya apa Fungsinya itu Untuk Fotosintesis Fungsinya untuk Fotosintesis Sedangkan yang E Kloroplast Lonjong Pigmentasi Harusnya benar Fungsinya ini Yang salah Sintesis Protein Harusnya apa Fotosintesis Jadi sudah jelas Jawabannya adalah Yang C Lanjut kita Ke soal Nomor 13 Berikut ini Pernyataan Tentang Transportasi Zat Yang terdapat Di dalam Sel Satu Berjalan dari Daerah yang Berkonsentrasi Tinggi Ke rendah Dua Berjalan dari Daerah yang Berkonsentrasi Rendah Ke tinggi Tiga Memerlukan Energi Berupa ATP Empat Berfungsi Untuk Menjaga Keseimbangan Konsentrasi Larutan Di dalam Dan Luar Sel Lima Dipengarui Oleh Moten listrik Di luar Dan Di dalam Sel Enam Menggunakan Protein Karir Sebagai Pengangkut Pernyataan Yang benar Tentang Transport Aktif Adalah Jadi Teman-teman Di dalam Sel Terjadi Transport Transport Perpindahan Perpindahan Materi Atau Misalnya Zat Seperti itu Di dalam Sel Ada Namanya Transport Pasif Transport Pasif Pasif Kemudian Yang kedua Adalah Transport Aktif Transport Aktif Nah Apa Perbedaannya Gitu ya Yang jelas Kalau Pasif Itu Dari Konsentrasi Tinggi Menuju Ke Konsentrasi Rendah Misalnya Konsentrasi Di dalam Sel Kalium Kalium Lebih sedikit Daripada Di luar Sel Maka Kalium Itu Akan Mengalir Ke Dalam Sel Seperti itu Kandungan Garam Di luar Sel Lebih tinggi Daripada Di Dalam Sel Maka Garam Itu Akan Masuk Kedalam Sel Itu Namanya Konsentrasi Dari Yang Konsentrasinya Tinggi Ke Konsentrasi Rendah Kemudian Yang kedua Itu Tidak Memerlukan ATP Tidak Memerlukan Energi Tidak Memerlukan Itu Ciringnya Bukan ATP Atau Energi Yang ketiga Adalah Berlangsung Secara Otomatis Berlangsung Otomatis Ya Karena Dia Menuruni Apa Menuruni Konsentrasi Itu Langsung Nah Ibarat Kalau Orang Jalan Transport Pasif Itu Adalah Menurun Jalan Turun Sedangkan Sekarang Yaitu Transport Aktif Itu Berlangsung Dari Melawan Konsentrasi Dari Konsentrasi Kurang Menuju Konsentrasi Yang tinggi Kemudian Memerlukan ATP Memerlukan Energi Kalau orang Naik Itu Perlu Energi Yang lebih Seperti itu Yang kemudian Ini juga Melawan Apa Namanya Melawan Konsentrasi Melawan Konsentrasi Larutan Nah Fungsinya Untuk Apa Ini Fungsinya Adalah Untuk Apa Keseimbangan Keseimbangan Larutan Di Dalam Dan Luar Sel Yang Menyeimbangkan Fungsinya Seperti Itu Nah Jadi Pernyataan Yang Benar Tentang Transport Aktif Adalah Yang Mana Berjalan Dari Konsentrasi Rendah Ketinggi Berarti Ini Yang Dua Memerlukan Energi Berupa ATP Tiga Berfungsi Untuk Menjaga Keseimbangan Iya Oke Kemudian Dipengaruhi oleh Muatan listrik Di luar Dan Di dalam Dalam Maksudnya Muatan listrik Ini adalah Konsentrasi Antara Ion Negatif Dan Ion Positif Seperti itu Jawabannya Adalah Yang Dua Tiga Dua Tiga Empat Dan Lima Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Kita Ke soal Nomor Empat Belas Jaringan Tulang Keras Terdiri Dari Sel-sel Tulang Dan Matrix Yang Tersusun Atas Titik-titik A Serat Kolagen Dan Endapan Garam Lumpur B Serat Fibril Dan Endapan Garam Dapur C Serabut Kolagen Dan Protein D Protein Dan Endapan Garam Dapur E Serabut Collagen Dan Fosfat Nah Jadi Teman-teman Namanya Sel Tulang Keras Itu Kita Misalnya Sel Tulang Keras Saya Oto Yang Disebut Dengan Osteosid Ini Misalnya Osteosid Nah Di antara Osteosid Ini Ada yang Namanya Matrix Matrix Itu Terdiri Jadi Apa Nah Matrix Pada Tulang Keras Terdiri Dari Kolagen Dan Fosfa Jawabannya Adalah Yang E Lanjut Teman-teman Kita Sokal Nomor 15 Derivate Epidermis Yang Dapat Dijumpai Pada Epidermis Atas Daun Tumbuhan Suku Atau Famili Gramine Atau Siberase Dan Terdiri Dari Beberapa Sel Berdinding Tipis Dengan Ukuran Yang Lebih Besar Dibanding Sel Sel Epidermis Di Sekitarnya Adalah A Jaringan Gabus B Trikoma C Sel Kipas D Epidermis Ganda E Kutipula Jadi teman-teman Modifikasi Epidermis Pada Famili Gramine Ini Yaitu Adanya Apa C Sel Kipas Lanjut Ke Soal Nomor 16 Tona Terserang Polio Saat Berusia 4 Tahun Setelah Berumur 20 Tahun Salah Satu Kaki Tona Mengecil Dan Tidak Dapat Digerakan Dengan Baik Keadaan Ini Terjadi Karena Titik-titik Sekarang Ada Kata Kucing Mengecil Dan Tidak Dapat Digerakan Dengan Baik A Hipertropi Otot Kalau Hipertropi Otot Itu Bukan Mengecil Tapi Mem B Otot Mengalami Pengerasan C Virus Folio Membunuh Sel-sel Otot D Kejang Yang Terus Menerus Pada Saat Terserang Folio E Kerusakan Saraf Yang Mengkoordinasi Otot Anggota Gerak Jawabannya Adalah Yang E Karena Ini Tidak Bisa Digerakan Berarti Koordinasinya Dengan Saraf Otak Terganggu Kita Lanjut Ke Nomor 17 Perhatikan Pernyataan Pernyataan Berikut Nah Kita Baca Soalnya Dulu Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Peristiwa Diastol Meliputi Nomor Nah Apakah Itu Diastol Diastol Itu Adalah Tekanan Tekanan Atau Gaya Gaya Yang Bekerja Pada Dinding Jantung Tekanan Saat Apa Saat Jantung Dialiri Dialiri Darah Dari Darah Dari Seluruh Tubuh Seluruh Tubuh Jadi Diastol Itu Merupakan Peristiwa Dimana Semua Darah Yang Berasal Dari Seluruh Tubuh Itu Masuk Kedalam Jantung Peristiwa Itu Namanya Diastol Tekanannya Disebut Diastol Nah Sekarang Manakah Yang Merupakan Berhubungan Dengan Peristiwa Diastol Satu Jantung Menerima Darah Dari Vena Pulmonalis Kalau Dari Vena Pulmonalis Saja Ini Berarti Ini Hanya Dari Paru Paru Jantung Menerima Darah Dari Paru Paru Atau Yang Dua Jantung Menerima Darah Dari Vena Kava Vena Kava Itu Berasal Dari Seluruh Tubuh Kemudian Yang Ketiga Jantung Memompah Darah Ke Arteri Pulmonalis Dan Aorta Itu Artinya Jantung Mengeluarkan Darah Memompah Ke Seluruh Tubuh Ini Namanya Sistol Tekanannya Sistol Kemudian Empat Jantung Berelaksasi Nah Ini Ketika Darah Mengalir Menuju Namanya Ventricle Dari Jantung Jantung Itu Berrelaksasi Sehingga Mengembang Jantungnya Ini Diastol Peristiwa Diastol Atau Lima Jantung Mengembang Nah Ini Juga Karena Berrelaksasi Jadi Mengembang Diastol Juga Nah Sekarang Jawabannya Adalah Yang Mana Ini Tadi Dari Seluruh Tubuh Oke Berarti Adalah Jawabannya Yang Pernyataan Satu Boleh Enggak Satu Itu Boleh Jantung Menerima Darah Oke Kemudian Yang Kedua Jantung Menerima Darah Dari Vena Kapau Oke Juga Jantung Berrelaksasi Iya Karena Menerima Darah Kemudian Karena Berrelaksasi Jantungnya Jadi Mengembang Jadi Satu Dua Empat Dan Lima Jawabannya Adalah Yang B Lanjut Kita Ke soal Nomor 18 Perhatikan Tabel Proses Pencernaan Makanan Berikut Hubungan Yang Tepat Antara Substrat Organ Enzim Dan Hasil Terdapat Pada Nomor Titik Yang Pertama Kita Simak Substrat Namanya Amilem Organ Namanya Mulut Enzim Protein Hasil Disakarida Ini Salah Di Protein Karena Disini Harusnya Adalah Enzim Apa Kalau Di Mulut Ini Namanya Enzim Amilase Kemudian Yang Kedua Lemak Organ Hati Enzim Namanya Harusnya Kalau Yang Mengolah Lemak Itu Adalah Lipase Lipase Lanjut Kita Ke Yang Ketiga Polipeptida Polipeptida Itu Merupakan Bentuk Kompleks Dari Protein Usus Halus Enteronik Kainase Jadi Protein Di Apa Ya Di Cerna Menjadi Polipeptida Kemudian Organ Usus Halus Enteronik Terus Enzim Enteronik Nase Hasilnya Asam Amino Ini Oke Ya Kita Centang Kemudian Yang Keempat Maltosa Maltosa Itu Merupakan Pecahan Dari Amilem Ke Bentuk Yang Lebih Sederhana Namanya Maltosa Kemudian Organ Usus Halus Kemudian Enzimnya Maltase Menjadi Monosacarida Ya Ini Oke Monosacarida Itu Merupakan Karbohidrat Yang Berkarbon Satu Mono Kemudian Yang Kelima Karbohidrat Karbohidrat Usus Halus Maltase Monosacarida Nah Karbohidrat Itu Amilem Itu Proses Pertamanya Ini Kan Kompleks Masih Kompleks Itu Adalah Di Mulut Jadi Kalau Sudah Di Mulut Menjadi Substrat Yang Lebih Sederhana Menjadi Ini Maltosa Di Proses Usus Halus Dengan Enzim Maltase Menghasilkan Monosacarida Ini Salah Disubstrat Jadi Yang Benar Yang Mana Tiga Dan Empat Jawabannya Adalah Yang B Lanjut Kita Ke Soal Nomor 19 Seseorang Yang Sedang Tidur Akan Selalu Melakukan Pernapasan Perut Hal Ini Terjadi Karena Titik Titik A Saat Tidur Otot Diafragma Dalam Keadaan Paling Aktif B Saat Tidur Otot Antartulang Rusuk Tertekan Sehingga Tidak Mampu Berkontraksi C Saat Tidur Punggung Tertekan Sehingga Sulit Menggunakan Pernapasan Dada D Saat Tidur Otot Diafragma Berkontraksi Maksimal E Saat Tidur Pernapasan Berlangsung Di luar Kesadaran Nah 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 Sekarang Kenapa Tidur Itu Bukan Pernafasan Perut Nah Kita Sering Melihat Bahwa Orang-orang Yang sedang Tidur Posisinya Adalah Membuka Mulutnya Itu Karena Sedang Melakukan Pernafasan Perut Hal Ini Dikarenakan Karena Apa Saat Tidur Otot Antartulang Rusuk Tertekan Sehingga Tidak Mampu Berkontraksi Lanjut Kita Ke Soal Nomor 20 Adi Mengalami Gangguan Kesehatan Yaitu Sering Buang Air Kecil Sering Buang Air Kecil Itu Artinya Apa Urin Banyak Urin Banyak Menurut Dokter Adi Mengalami Gangguan Yang Disebabkan Oleh Gagalnya Kelenjar Hipofisis Menyokresi Hormon ADH Sehingga Ekskresi Urin Meningkat Gangguan Yang Dialami Adi Disebut A Nefritis Nefritis Itu Radang Nefron Sel Dalam Ginjal Namanya Nefron B Albuminuria Albuminuria Terdapat Protein Di Dalam Urin Terdapat Protein Dalam Urin Yang Dikeluarkan Albuminuria Kemudian Kencing Batu Kencing Batu Kan Itu Ada Pengendapan Kapur Pengendapan Kapur Baik Di Saluran Ginjal Maupun Di Dalam Ginjal Itu Namanya Kencing Batu Kemudian Yang D Diabetes Incipidus Nah Ini Namanya Kelainan Apa Terlalu Banyak Urin Jadi Hingga Sering Buang Air Seperti Itu Banyak Urin Nah Jadi Jawabannya Sudah Jelas Yang Dia Tapi Kita Bahas Yang E Dulu Siapa Tahu Ada Yang Tidak Tahu Diabetes Meletus Itu Apa Terdapat Apa Terdapat Gula Gula Di Urin Atau Manis Di Urin Atau Kita Istilahnya Adalah Kencing Manis Nah Jadi Jawabannya Adalah Yang D Demikian Teman Teman Pembahasan Soal SKB Guru Biologi Kari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tunggu Part Selanjutnya Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Terima Kasih Bye Bye Terima kasih.